Harumah, waharumah, ikhtikorukudin katamrin wazabibin wakulimudzi'in filfitroh Diharamkan menimbun makanan pokok, menimbun bahan pokok Seperti kurma, anggur, barang-barang yang mencukupi itu zakat bidra Kalau di daerah kita yang makan kebutuhan pokok itu ya beras Kalau menimbun kurma nggak apa-apa kalau di sini Karena nggak dibutuhkan Beras, bahan bakar BBM, itu dibutuhkan kebutuhan pokok itu Bahan bakar, minyak, minyak kletik maksudnya Gak enak minyak kletik, bisa hidup kan Bisa berjalan nggak, kalau nggak ada bahan bakar nggak bisa Tapi kalau nggak ada minyak kletik, godok apa? Ini masuk dalam sembako nih, garam, sembako Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kemurahan tidak pernah krisis garam Hanya sebentar ke itu ada error, saya garam kok impor Indonesia gue yuk nih Mempunyai laut yang begitu besar digunakan untuk garam Kok garam impor ini ya irasional tuh ha Irasional Apa yang dimaksudkan dengan imbunan yang haram Menimbun bahan pokok yang haram, termasuk kemarin Itu masker itu haram, ketika waktu dibutuhkan Sekarang entah, kurang begitu paham saya Apa yang disebut dengan ikhtikan Menimbun yang haram itu bagaimana? Yaitu membeli barang pokok, bahan pokok dalam keadaan krisis Dalam keadaan mahal Dalam keadaan sulit Tidak dalam keadaan murah Untuk dijual dengan harga yang lebih mahal Ketika orang-orang sudah sangat membutuhkan Baik yang membutuhkan itu ahli daerah itu Atau orang lain, haram Pahami Yang diharamkan di dalam nimbun makanan Nimbun bahan pokok Yaitu Menahan Barang yang dibeli dalam keadaan sangat mahal Dalam keadaan krisis Dalam keadaan Dalam keadaan jarang ada Tidak dalam keadaan murah Tujuannya menimbun untuk dijual dengan harga yang lebih mahal Ketika sangat membutuhkan Ini hukumnya haram Walaupun milik-miliknya sendiri Ini aku haram Tapi kalau membelinya itu dalam waktu murah Ditimbun supaya nanti dalam waktu mahal dijual Tidak apa-apa Seperti sekarang itu bawang putih Sudah naik atau belum saya untuk tahu Murah-murahnya 10 ribu 10 ribu itu sudah bagus Nah itu kalau punya uang Nebas bawang Yang semacam itu Terus nanti ditahan Dijual dalam keadaan mahal Gak apa-apa Macam itu gak apa-apa Ya tapi ya spikulasi Khawatir belum sampai mahal Bosok Ya sudah Nah ya kalau semacam itu ya sudah Itu gak apa-apa Kalau berambang sekarang itu mahal-mahalnya Nah maka ditimbun gak boleh Nanti tidak boleh Menjual bahan pokok Membeli bahan pokok Di waktu mahal Di waktu krisis Untuk dijual Dengan harga Untuk ditahan Biar nanti dijual dengan harga yang lebih mahal lagi Di dalam keadaan mepet Dalam keadaan Sangat terjepit Niki hukumnya haram Masya Allah Intas didadil Wa ilam yastarii Bikos didali Kenapa kok haram Termasuk Menurut Ibnu Khajar Ini dosa besar Karena ada Hadis Rasul Tidak akan Tidak akan pernah menimbun Bahan pokok Kecuali orang-orang yang khotih Kecuali orang-orang yang berbuat dosa Wah Aliluhut Aliluhut Al-Khoti al-Asim Al-Asim orang berdosa Dan Dauhnya Rasul Firman Rasul Hadis Rasul Sabda Rasul Siapa yang menimbun makanan Dicontohkan makanan Kalau dulu itu BBM Tidak dibutuhkan Karena tidak perlu Transportasi pakai BBM Bensin Tidak laku Cuma dulu Bensin itu Jangan sampai dulu Kecil saya saja Bensin tidak laku Hanya gunakan Kore Tidak ada yang punya mobil Punya motor saja Kalau lewat Diambung Diambung Di belakangnya Nah salah Siapa yang Menimbun Pakok Bahan pokok Pakok Bahan pokok Apa hankok Terserah Apa biasa itu Sempaku Sembilan Bahan pokok Sempaku Sembilan Sembilan pokok Maka selama 40 hari Maka dia bebas dari Allah Allah akan bebas darinya Berarti Seperti orang kafir Dosanya Dan Daunya Kanjik Nabi Al-Jalibu Marzukun Wal-Mukhtakiru Mal-Unun Orang yang menarik Itu dikasih rezeki Orang yang menahan Itu dilah nadi Habis lagi Maniktakar Al-Muslimin Siapa saja yang Menimbun Makanan Untuk orang Islam Maka Allah Allah Ta'ala Akan menjadikan Dia itu Juzab Buduket Lepah Wal-iflas Dan akan menjadikan Bangkrut Ini Ini Irasional Mestinya kan Secara Rasionalnya Kalau menahan Nanti akan Mahal Mendapatkan Harta banyak Tapi Janjinya Allah Malah akan Menjadikan Bangkrut Semacam ini Kenapa Karena tidak Nasihat Tidak mengharapkan Baik kepada orang Akan mendapat Talasan Di dunia Siorang ini Halan akan Dapatkan Di dunia Dengan Kebangkrutan Nah disini Yang diharapkan Saratnya Satu Dalam Waktu mahal Berarti Kalau waktu Murah Tidak Haram Haramnya itu Dalam Waktu mahal Kedua Haramnya itu Untuk Ditahan Dijual Yang Lebih Mahal Berarti Kalau Memang Ditahan Tidak Dijual Untuk Lebih Mahal Bahkan Untuk Persediaan Makanan Untuk Dijual Tidak Lebih Mahal Untuk Membantu Masyarakat Bagus Semacam Ini Korah Tidak Haram Tidak Haram 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 itu Kalau Dijual Ketika Sangat Membutuhkan Wai Wai Lamias Sari Bikos Jitalik Wai Lamias Sari Bikos Jitalik Lali Yom Lium Sikaru Wai Lamias Sari Bikos Jitalik Walaupun Membelinya Itu Tidak Bertujuan Untuk Hidup Berarti Tidak Untuk Dijual Yang Lebih Mahal Dalam Maktunya Membelinya Tidak Masalah Keada Urusan Tujuannya Tidak Dijual Tapi Setelah Itu Ditahan Untuk Dijual Ini Haram Berarti Kita Ketahui Bahwa Disini Yang Diharamkan Bukan Karena Penjualannya Tapi Menahan Dari Hasil Jualan Berarti Walaupun Pembelinya Itu Tidak Dijual Untuk Tidak Tujuannya Untuk Bertitahan Dengan Dijual Yang Lebih Mahal Tapi Setelah Dibeli Dia Mulai Punya Timbul Wah Ini Biar Mendapatkan Banyak Uang Saya Tahan Saja Nanti Dijual Ketika Waktu Sangat Membutuh Sangat Membutuhkan Ini kan Pakai BBM Itu Saja Waktu Dulu Solar 20.000 Satu Liter Masya Allah Ketika Orang Orang Sangat Membutuhkan Ini Haram Tapi Lali Yumsikaku Ninapshihi Auliyahihi Auliyahbi Aku Bisa Manim Misri Tidak Haram Kalau Memang Tidak Ditahan Tapi Karena Ditahan Untuk Dirinya Sendiri Wah ini Kepersediaan Kalau tidak Beli Dalam Sampai Berkrisis Kita Tidak Bisa Makan Ini Persiapan Makan Kita Atau Keluarga Kita Tidak Apa-apa Makanya Di dalam Pemerintah Pun Kalau memang Disitu Tidak Untuk Diperjual Belikan Tidak Apa-apa BBM Ditahan Ini bukan Saya Takan Pak Saya Bikin Buat Sendiri Persediaan Saya Tidak Apa-apa Yang Haram Itu Dijual Belikan Kalau Digunakan Sendiri Tidak Masalah Walah Insaku Gulati Ardigi Dan Juga Tidak Haram Menahan Hasil Panen Nanya Sendiri Karena Ini Tidak Ada Urusan Dengan Orang Lain Sendiri Tidak Memilih Hasil Panen Panen Nanya Sendiri Berarti Tidak Mengurangi Barang Yang Bered Yang Beredat Ini Dalam Ilmu Perdagangan Semacam Niku Tidak Apa-apa Kalau Panen Panen Sendiri Ditahan Tahan Sendiri Dihabis Habiskan Sendiri Nah Dan Pada Wakti Itu Juga Pemerintah Memberi Batas Harga Kepada Pedagang Harus Tidak Boleh Dijual Yang Sekian Itu Tidak Boleh Tasir Tidak Boleh Membatasi Harga Haram Karena Kita Mempunyai Barang Yang Milik-milik Kita Terserah Tapi Kalau Memang Imam Terpaksa Mentasir Demi Kemasyarakatan Terpaksa Memberi Ukuran Harga Demi Kemasyarakatan Bersama Wajib Kita Ikuti Dan Orang Yang Melanggar Bisa Dikenai Sang Sangsi Tapi Tidak Berdosa Di Dalam Sari Yang Kita Jual Itu Balangnya Halal Tapi Haram Pelaksanaannya Setelah Jelas Dengan Terang-terangan Melawan Hukum Melanggar Hukum Ya Maka Dihukum Karena Melanggar Hukum Ini Diantaranya Gitu Imam Ghazali Di Dalam Kitab Iqyak Mengatakan Wa'al Hakal Ghazali Bilkut Gula Mayu A'in Alayhi Hal Yang Haram Dipaham Itu Tidak Hanya Makanan Belaka Tapi Semua Yang Ada Sangkut Pauk Membantu Untuk Makanan Pokok Termasuk Lauk Pauk Tidak Haram Atau Yasud Duma Sadal Kut Menduduki Kedudukan Makanan Pokok Seperti Buah Buahan Yang Memang Bisa Menduduki Kedudukan Makanan Pokok Daging Haram Semuanya Daging Dimasukkan Pleser Kalau Tidak Untuk Dijual Yang Beri Mahal Tidak Masalah Seperti Tidak Di Di Antara Kalau Kain Itu Menurut Kodi Khususian Hanya Makru Belaka Karena Walaupun Kain Itu Kebutuhan Pokok Cuman Bama Kita Gak Salin Masih Ada Yang Lama Kan Gak Masalah Gak Sampai Mendesak Gitu Gak Sampai Mendesak Makanya Hukumnya Makru Dan Malah Kalau Sekarang Gak Makru Kenapa Kau Gak Makru Kalau Kain Ditimpun Malah Sesu Gak Laku Masalahnya Yang 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 Kerem Makru Ketika Sangat Membutuh Membutuhkan Sekarang Tidak Membutuhkan Bahkan Turah-turah Dalam Arti Persaing Di dalam Konveksi Tidak Sangat Membutuhkan Masih Banyak Stoknya Gak Apa-apa Kalau Bagaian Mungkin Zaman Dulu Bagaian Yang Sangat Kurang Stok Zaman Dulu Kalau Sekarang Tidak Kurang Stok Kebanyakan Stok Bersaing Tidak